Satu yang ingin rekan, seorang malamnya atau dudukkan? Seorang ibu rumah tangga ditangkap tim Klewang saat rice krim Polresta, Padang. Dian Anggraini, 42 tahun, ditangkap bersama rekannya, Jeff Rinaldi, 46 tahun, di rumahnya, perumahan Wisma Indah, Tabing, Kecamatan Koto, Tangah, Kota, Padang. Dian dan Jeff Rinaldi diduga pelaku penipuan dengan modus hipnotis dengan mengaku sebagai tim Satgas COVID-19, Kota, Padang. Kedua pelaku mengaku telah beraksi di 23 lokasi, di tiga kota berbeda, Padang, Bukit Tinggi, dan Pekanbaru. Mereka mengaku sebagai tim Satgas COVID-19 dan menawari korban untuk menjadi model, pasien yang terbebas dari COVID-19 untuk diliput media. Saat korban bersiap-siap dan berganti baju, dua pelaku menggasak barang-barang berharga korban. Timbul ide jadi Satgas dari mana? Dengan timbul ide sendiri saja, supaya korban percaya gitu. Ada surat-surat yang dibawa? Enggak ada, saya enggak bawa surat-surat. Mereka mengincar barang berharga dan perhiasan korban. Uniknya, para pelaku mentah korban membersihkan diri menggunakan odol. Si pelaku dengan menggunakan odol, menurut pengakuan si pelaku, kenapa memakai odol untuk melakukan luluran itu? Karena kalau dengan memakai odol, pembersihannya, upaya pembersihannya cukup memakan waktu. Karena busa-busanya cukup lama dibersihkan di kamar mandi, inilah rentang waktu yang diambil oleh si pelaku untuk langsung mengambil perhiasan korban yang ada di meja itu untuk dilarikan keluar oleh si pelaku. Hasil penjualan barang berharga dan perhiasan diduga mencapai ratusan juta rupiah. Polisi menjuta sebuah jembat yang digunakan tersangka dalam menghipnotis korban-korbannya. Sebuah mobil, sepeda motor, yang juga diduga dibeli dari hasil penipuan. Terima kasih telah menonton!